Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Kita bertemu kembali di video yang ketiga terkait dengan evaluasi kondisi existing Video ini memang sengaja dibuat untuk membantu teman-teman dan asisten mengerjakan tugas perencanaan di mata kuliah pengolahan sampah Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat demi kelanjaran tugas kita masing-masing Selamat menikmati Jadilah bagian dari Universitas Islam Indonesia Islami, Mondial, Unggul, Intelektual, dan Indonesia I'm Tui Ya teman-teman semuanya Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa video ini sangat-sangat bermanfaat Mudah-mudahan ya untuk kelanjaran pengerjaan tugas Bagian ini kita akan bicara terkait dengan bab 4 Ya teman-teman sudah sampai bab berapa ya Tidak apa-apa Jadi video ini dapat ditonton nanti pada saat sudah sampai di bab ini Bab ini adalah menceritakan terkait dengan evaluasi pengolahan sampah existing di lokasi perencanaan Terbagi menjadi tiga sub-bab Yang pertama adalah terkait dengan evaluasi pengolahan sampah existing Kemudian evaluasi kebijakan pengolahan sampah existing dan analisis SWOT Dalam pengembangan sistem pengolahan sampah Agar bisa lancar dalam pengerjaan tugas ini Di bagian bab ini kita tentunya perlu mencari beberapa data yang lain Misalnya berbagai macam sumber informasi terkait dengan kinerja pengolahan sampah Yang bisa didapatkan misalnya dari website dinas lingkungan hidup Atau dinas terkait di lokasi perencanaan yang kita tentu Ya kita tinggal cari misalnya dinas lingkungan hidup Kabupaten Pacitan Kita tidak hafal websitenya tinggal kita cari lewat fasilitas pencari mesin pencari google Yang berikutnya adalah kita bisa maksimalkan pencarian data Misalnya dengan menggunakan keyword dari buku putih sanitasi Kabupaten Pacitan misalnya Kita dapat melihat ada tersedia beberapa fasilitas Dari berbagai macam website yang menyediakan data tersebut Silahkan untuk dimaksimal Jangan lupa cari waktu atau tahun yang paling terbaru Kemudian selain dari website tadi Pada video kedua kita sudah melihat berbagai macam data yang dapat kita akses Dari website sepsn.menlhk.google.id Yang pastinya akan sangat berguna dalam penyusunan subbub evaluasi pengolahan sampah Dalam subbub ini dibagi menjadi dua Yang pertama adalah kegiatan pengurangan sampah Yang dilakukan di kabupaten tersebut Apa saja bahasannya? Kira-kira bahasannya adalah Pembahasannya dapat meliputi kinerja misalnya Bank sampah, TPS 3R, sekolah adibiyata, sedekah sampah Ataupun aktivitas-aktivitas yang lain yang berhubungan dengan aktivitas pengurangan sampah Di sumber sampah di kabupaten yang kita rencanakan Kemudian tampilkan misalnya dalam bentuk tabel atau grafik Agar kelihatan lebih menarik Tidak semuanya harus dalam bentuk tulisan berupa paragraf Kemudian berikan bahasan pendapat kita masing-masing secara singkat Terkait dengan kinerja tersebut Atau tambahan lain sesuai dengan masukan dari asistennya masing-masing Bagaimana yang kedua? Part 1.2 terkait dengan evaluasi kegiatan penanganan sampah eksistik Hampir mirip ya Tapi ingat yang pertama adalah terkait dengan pengurangan Yang kedua adalah terkait dengan penanganan Apa saja isinya? Subbub ini dapat berisikan yang pertama adalah Misalnya jumlah dan kondisi pewadahan Pengumpulan sampah, pengangkutan, kondisi TPS, transfer depo, ITF, TPST, ataupun TPA Di lokasi perencanaan Tampilkan juga dalam bentuk tabel dan grafik Agar lebih menarik Berikan bahasan singkat Agar kita dapat tahu kinerja di lokasi tersebut seperti apa Kemudian beri tambahan lain sesuai dengan masukan asistennya masing-masing Subbub berikutnya adalah terkait dengan kebijakan 4.2 evaluasi kebijakan pengolahan sampah eksistik Di lokasi perencanaan kita Berarti kita perlu cari regulasi apa saja yang mendukung pengolahan sampah di lokasi tersebut Caranya cukup mudah sebenarnya teman-teman Kita perlu mengakses lewat JDIH Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di kabupaten yang kita akan tuju Website tersebut kira-kira seperti ini Tentunya berbeda ya setiap lokasi Kita perlu cari jenis peraturannya apa Kemudian kita masukkan keywordnya Yaitu misalnya yang berhubungan dengan sampah Oh ternyata di kabupaten ini terdapat 3 regulasi yang ada berbentuk peraturan daerah Perda nomor 4 tahun 2020 Perda nomor 1 tahun 2011 Dan perda nomor 24 tahun 2012 Tinggal kita cari dan kita bisa download data tersebut Kemudian saat mengevaluasi dan memberikan bahasan Pembahasannya bisa tampilkan regulasi yang ada di berbagai level Misalnya perda, pergub, perbub, ataupun sampai tingkat desa Tidak ada Kemudian tampilkan misalnya bahasan sedikit terkait dengan kewajiban Arahan yang ada di regulasi tersebut Atau target-target yang ditampilkan dalam regulasi tersebut Kemudian jangan lupa tambahkan lagi apa-apa yang diminta oleh asistennya masing-masing Yang berikutnya adalah bagian yang terakhir dari bab ini Yaitu analisis SWOT Atau strength, weakness, dan opportunity serta treat Dalam pengembangan sistem pengolahan sama Tentunya bagian ini kita bisa susun jika kita sudah punya data dan mengetahui kondisi existing yang ada di lapangan Misalnya contohnya ya Strength, kekuatan Apa saja yang menjadi kekuatan di lokasi tersebut Hal yang pertama Oh ternyata regulasinya sudah sangat lengkap Apa saja Kemudian dari segi fasilitas Ini juga sudah cukup tersedia dan sangat memadai Itu menjadi bentuk kekuatan yang dimiliki oleh pengelola sampah setempat Kemudian yang kedua Way, weakness, atau kelemahan Misalnya dari aktivitas bank sampah yang ada di lokasi tersebut Menunjukkan peran sertanya Masyarakatnya masih sangat rendah Ditunjukkan juga misalnya dengan jumlah bank sampah yang masih sangat minum Tentunya ada kelemahan-kelemahan lain Silahkan untuk dapat dicari Yang ketiga adalah opportunities atau peluang Peluang apa saja yang dapat dijadikan sebuah terobosan mungkin Di dalam sistem pengelolaan di lokasi perencanaan Misalnya Oh ternyata lokasi ini dekat dan banyak sekali lokasi wisata Sehingga promosi pengelolaan sampah dapat dilakukan lewat jalur wisata Misalnya Atau ada peluang-peluang yang lain Yang keempat atau yang terakhir adalah trade Atau ancaman Ini sangat menarik sebenarnya ya Ada apa ancaman yang membuat sistem pengelolaan sampah ini tidak bisa berjalan dengan Misalnya yang pertama Oh ternyata TPA yang dimiliki oleh lokasi tersebut Sudah hampir penuh Dan harus dicari lokasi yang lain Armada Banyak Tapi ternyata banyak juga yang merusak Sehingga butuh perawatan Dan perlu biaya untuk operasional yang lebih besar Ini adalah salah satu bentuk dari SWOT yang dimiliki Tentunya dalam tugas Silahkan teman-teman mengeksplorasi Sehingga mendapatkan analisis SWOT yang menarik Jadi sistem pengelolaan sampah yang akan didesain pun akan menjadi tepat sasaran Selanjutnya adalah dari bab empat ini harapannya kita semuanya mendapatkan gambaran tentang kondisi nyata yang terjadi di lokasi perencanaan Berbagai macam dukungan Kaligus tantangan yang ada di lokasi tersebut Dapat merencanakan sesuai dengan kebutuhan Dan pastinya kita ingin sistem ini bisa berkelanjaran Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semuanya Tentunya selamat mengerjakan bab ini Semoga Allah berikan kelancaran Sekian dari saya Mohon maaf jika banyak ukuran Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh